Dua sosok muda berdiri dengan bangga di atas suku naga piton di hutan belantara Gunung Luo. Mereka adalah Sifeng dan Huoyu, putra suci dari tanah suci yang berapi-api. Sebagai pelayan Sifeng, Huoyu mundur sedikit ke belakang Sifeng. Pada saat ini, ledakan tawa hangat tiba-tiba terdengar dari suku naga piton di bawah. Hahaha, si kecil, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Di antara bangunan batu yang padat di bawah, seorang pria dengan rambut panjang seputih salju dan mengenakan pakaian seputih salju berjalan keluar dari rumah batu tertinggi dan terbesar. Dia adalah kepala suku naga piton, Mangsu. Mangsu menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum kepada Sifeng. Mangsu tidak bertemu Sifeng selama beberapa hari. Pada saat ini, rasa hormat yang dia miliki ketika dia melihat Sifeng telah menghilang. Dia telah kembali menjadi pemimpin yang bersemangat. Bahkan cara dia memanggil Sifeng telah berubah dari kamu menjadi si kecil. Setelah Mangsu selesai berbicara dengan Sifeng, dia mengangkat matanya untuk melihat orang di belakang Sifeng. Saat dia melihat orang ini, diam-diam dia terkejut. Ini, orang ini masih sangat muda, tetapi dia adalah seseorang yang tingkat kultifasinya tidak dapat dilihat oleh Mangsu. Kapan monster seperti itu muncul di hutan belantara Gunung Luo? Mungkinkah dia Shen Wu dari suku penyihir gunung? Mungkinkah Sifeng ini benar-benar anggota suku penyihir gunung yang jahat? Mangsu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap pemuda di belakang Sifeng. Namun, Mangsu merasa lega. Jika dia adalah Shen Wu dari suku penyihir gunung, itu akan lebih baik lagi. Setelah Mangsu memberitahu Gongsun Taeyin, dia akan bisa bergegas. Saat itu, huh, Shen Wu dari suku penyihir gunung yang mana? Dia di sini hanya untuk menemani Sifeng ke kuburnya. Mangsu sangat percaya pada Gongsun Taeyin, penguasa alam liar. Mangsu bukan satu-satunya. Di hutan belantara Gunung Luo, Gongsun Taeyin, penguasa kota dari kota hutan belantara besar, benar-benar tak terkalahkan. Sifeng mengerutkan kening ketika dia mendengar Mangsu tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan, batu kecil. Dia menyadari bahwa Mangsu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kemudian, Sifeng bertanya pada Mangsu, apakah kamu sudah meminta seseorang untuk menyiapkan peta yang dibutuhkan Ben Sao? Tentu saja, Mangsu menjawab dengan bangga setelah mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, dia menambahkan, tentu saja, tidak akan ada masalah jika saya, Mangsu, secara pribadi memerintahkan seseorang untuk melakukan hal sekecil itu. Kalau begitu berikan petanya pada Ben Sao, Sifeng memerintahkan Mangsu. Namun, Mangsu, yang telah patuh dan hormat kepada Sifeng lima hari yang lalu, justru mencibir ketika mendengar kata-kata Sifeng. Dia berkata kepada Sifeng, serahkan padamu. Mangsu perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Sifeng ketika dia mengucapkan tiga kata itu. Kemudian, dia membuka mulutnya lagi dan berkata, kamu hanyalah orang yang sekarat sekarang. Peta itu tidak berguna bagimu. Bagaimana dengan ini? Setelah kamu mati, aku akan membakar peta itu untukmu agar kamu bisa menggunakannya di akhirat. Mem, wajah Sifeng menjadi dingin ketika mendengar kata-kata Mangsu. Reaksi Mangsu berarti dia telah menemukan pendukung. Sifeng sudah merasakan aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari sebuah rumah batu tinggi tidak jauh dari tanah. Aura itu dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh. Sifeng bahkan merasa itu sangat familiar. Dia pasti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bajingan kecil, berikan aku hidupmu. Kemudian, suara gemuruh bergema di seluruh suku naga piton. Ledakan, tak jauh dari situ, rumah batu yang memancarkan aura kuat tiba-tiba meledak. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke udara, dan debu memenuhi udara. Sosok emas yang perkasa keluar dari debu dan puing-puing, bergegas menuju Sifeng dengan cara yang agresif. Gongsun Tae-in. Sifeng dengan dingin berteriak ketika dia melihat sosok yang menyerangnya dengan aura agresif. Dia akhirnya mengerti dari mana mangsu dari suku naga piton mendapatkan kepercayaan dirinya dan berani mengatakan kata-kata itu kepadanya. Sifeng mengalihkan pandangannya dari Gongsun Tae-in ke mangsu di bawah dan mencibir, Bagus. Sangat bagus. Suku naga piton, sepertinya Ben Sao meremehkan keberanianmu. Saat ini, Sifeng bertekad untuk membunuh mangsu. Dia pernah memaafkan suku naga piton. Bahkan pada hari ketika putri bajingan tua ini terluka parah dan diambang kematian, Dialah yang menyelamatkan nyawanya. Sekarang, mangsu telah bergabung dengan Gongsun Tae-in untuk membunuhnya. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika itu dia di masa lalu, jika dia bertemu Gongsun Tae-in di dunia ini, dia pasti akan mati. Sepertinya dia masih terlalu baik. Pria yang baik hati akan diganggu oleh anjing. Mangsu, pemimpin suku naga piton, masih memasang ekspresi sarkastik di wajahnya saat dia melihat Sifeng di udara. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata dingin Sifeng. Dia memandang Sifeng dengan jijik seolah dia sedang melihat orang mati. Baginya, orang di atas sudah mati. Dia tidak punya alasan untuk bersikap perhitungan dengan orang mati yang akan segera mati. Mangsu hanya berharap setelah orang ini meninggal, Gongsun Tae-in akan menghadiahinya senjata setengah dewa. Selama berhari-hari dan malam, Mangsu bermimpi bisa memiliki senjata setengah dewa. Kini, keinginannya akhirnya bisa terwujud. Dunia ini sangat tidak adil. Bagi sebagian orang, senjata setengah dewa bintang satu sudah penuh dengan penghinaan, dan Sifeng kurang lebih sama. Namun bagi Mangsu, senjata setengah dewa bintang satu adalah impiannya. Sebuah mimpi yang telah dinanti-nantikannya selama beberapa dekade. Gongsun Tae-in menyerang dengan agresif, tetapi seorang pemuda berbaju merah menghalangi jalan Gongsun Tae-in menuju Sifeng. Rambut merahnya mencapai langit, dan dia mengenakan jubah perang merah. Itu adalah putra suci dari Tanah Suci Api, Huo Yu. Huo Yu melihat sosok Gongsun Tae-in yang sedang menyerbu. Kesombongan dan rasa jijik yang biasa muncul di wajahnya. Gongsun Tae-in baru menyadari kehadiran Huo Yu saat ini. Wajah perkasanya tiba-tiba berubah. Pemuda ini masih sangat muda, tapi dia berada di level yang sama dengannya. Siapa dia? Beraninya dia muncul di hutan belantara Luo Shan. Dan dia sepertinya bersama bajingan kecil yang membunuh putranya. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Mangsu, yang berdiri dengan bangga di depan rumah batu tinggi di bawah, mendengus jijik saat melihat Huo Yu yang berani menghalangi jalan Gongsun Tae-in. Huh, beraninya kamu menghalangi jalan Gongsun Tae-in. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Di mata Mangsu, selain si Feng yang sudah mati, pemuda berambut merah ini juga akan menjadi mayat dingin. Segera setelah itu, Mangsu melihat sosok terbang Gongsun Tae-in tiba-tiba berhenti. Berbeda dengan yang dia bayangkan, Gongsun Tae-in tidak langsung membunuh orang itu. 1092 Siapa kamu? Gongsun Tae-in, pemimpin hutan belantara besar gunung Luo, menatap Huo Yu yang menghalangi jalannya dan bertanya dengan serius. Meskipun Gongsun Tae-in tidak mengenal Huo Yu, dia pasti pernah mendengar tentang putra suci tanah suci api. Namun, menghadapi Gongsun Tae-in, pemimpin hutan belantara besar gunung Luo, Huo Yu masih terlihat menghina dan sombong. Dia berkata, Mengapa kamu peduli siapa saya? Jika kamu ingin hidup, berlututlah sekarang. Huo Yu tidak mengumumkan identitasnya saat ini, bukan karena dia ingin tetap low profile. Dia, Huo Yu, telah mengumumkan identitasnya begitu dia melihat si Feng. Dia jelas bukan orang yang low profile. Namun, identitasnya sekarang menjadi canggung. Dia tidak punya pilihan selain menjadi budak dari, iblis itu. Jika dunia mengetahuinya, dia tidak hanya akan dipermalukan, tanah suci api juga akan dipermalukan karena dia. Mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia. Pada saat ini, para prajurit suku Naga Piton telah muncul di bangunan batu padat di bawah. Mereka menatap ke langit. Ketika mereka mendengar perkataan pemuda berambut merah itu, mereka semua ragu apakah mereka salah dengar. Apakah aku salah dengar? Orang ini memberi tahu Tuan Kota Gongsun bahwa dia akan berlutut jika dia tidak ingin mati. Mungkinkah orang tersebut adalah orang gila yang sudah kehilangan akal sehatnya? Kamu juga mendengarnya? Saya bertanya-tanya apakah saya salah dengar? Ternyata dia memang mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah dia tidak tahu siapa pria di depannya? Mungkin dia tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang paling berkuasa, Gongsun Tae-in. Dia tahu bahwa dia akan mati di depannya, jadi dia mulai berbicara omong kosong. Dia ingin terlihat baik sebelum dia mati. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana orang ini akan mati secara tragis di tangan Tuan Kota Gongsun. Ketika kata-kata Huoyu sampai ke telinga anggota suku Nagapiton, itu menjadi kata-kata yang sangat arogan. Untuk sesaat, terjadi banyak diskusi di suku Nagapiton. Mereka menyaksikan Gongsun Tae-in dengan santai membunuhnya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bocah, sombong sekali. Ketika Gongsun Tae-in mendengar kata-kata Huoyu, dia berteriak dingin dan bermartabat. Seolah-olah bel besar telah dibunyikan. Saat ini, Huoyu melihat Gongsun Tae-in ingin menyerang. Tinju kanannya adalah yang pertama terbakar. Kemudian, dia melontarkan pukulan sederhana dan kasar ke arah Gongsun Tae-in. Api yang mengamuk keluar dari tinjunya. Api yang berkobar melonjak menuju Gongsun Tae-in seperti gelombang pasang. Kekuatan ini, menghadapi serangan Huoyu, ekspresi Gongsun Tae-in berubah. Serangan Huoyu membuatnya semakin sadar betapa luar biasa orang ini. Anggota klan Nagapiton di bawah melihat serangan Huoyu, melihat api yang menderu-deru di udara, dan merasakan gelombang panas yang menyengat menyelimuti mereka dari atas. Tubuh mereka mulai gemetar tanpa sadar. Inilah denyut jiwanya. Wajah mereka yang kasar dan liar segera berubah. Serangan yang dilancarkan oleh Huoyu adalah serangan yang diluncurkan oleh demigod combat skill milik Samsung. Bagaimana mungkin anggota klan Nagapiton ini tidak takut? Bahkan pemimpin mereka, Mangsu, gemetar saat ini. Ini, kekuatan ini, apakah orang ini benar-benar Shen Wu? Kekuatan ini, apakah ini benar-benar kekuatan pesilat setengah Dewa Bintang 2? Mangsu berkata tanpa daya di bawah naungan panas terik yang menyengat. Di udara, Gongsun Tae-in menghadapi serangan Huoyu. Menghadapi kobaran api, ekspresinya menjadi sangat serius. Tangannya sudah terkepal di telapak tangan. Kemudian, telapak tangan Gongsun Tae-in dengan keras menghantam lautan api yang menderu-deru. Tiba-tiba, cahaya abu-abu yang aneh bersinar, dan sebuah kuali besar didorong keluar oleh telapak tangan Gongsun Tae-in. Kuali itu benar-benar berwarna abu-abu, memiliki enam kaki, dan ditutupi dengan tanda jimat kuno dan mendalam. Bahkan ada banyak pola-bola yang tampak seperti awan menyala, dan memancarkan aura sederhana dan sunyi seolah-olah berasal dari zaman kuno. Ledakan, kuali abu-abu dan lautan api yang bergulung tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Ini, mungkinkah ini senjata ilahi nomor satu di hutan belantara Gunung Luo, kuali kekosongan besar? Tidak mungkin ada kesalahan. Ini adalah kuali kekosongan besar yang legendaris di hutan belantara Gunung Luo. Nilai ini adalah skill tempur demigot Samsung. Semua orang di hutan belantara Gunung Luo tahu bahwa senjata ilahi nomor satu adalah kuali kekosongan besar milik Tuan Kota Gongsun. Aku tidak mengira ini adalah kuali kekosongan besar. Saat kuali kekosongan besar muncul, anggota klan Naga Piton di bawah sekali lagi berseru kaget. The Great Void Cauldron dikabarkan telah diperoleh oleh Gongsun Tae-in ketika dia secara tidak sengaja memasuki sebuah tempat rahasia beberapa tahun yang lalu. Di tempat rahasia itu, terdapat tebing abu-abu kuno dan kuali kekosongan besar yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Gongsun Tae-in duduk di bawah tebing selama tiga bulan dan mempelajari keterampilan tempur demigot bintang dua, Great Void Palem. Ketika putra ketiga dari keluarga Gongsun bertarung dengan Sifeng, dia menggunakan keterampilan tempur pesilat setengah dewa bintang dua ini. Meskipun Great Void Palem adalah skill tempur demigot bintang dua, Great Void Cauldron milik Gongsun Tae-in adalah skill tempur Samsung demigot yang sesungguhnya. Senjata ilahi nomor satu di hutan belantara Gunung Luo. Tapi, tapi, energi api orang itu setara dengan kuali kekosongan besar milik Tuan Kota Gongsun. Ini, orang ini masih sangat muda, tapi dia sangat kuat. Dari mana dia datang? Setelah itu, anggota klan Naga Piton lainnya berseru. Ini karena pemuda berambut merah itu terlalu kuat. Orang ini, orang ini bukan Shen Wu. Siapa dia, dan Sifeng itu, dari mana asalnya? Mangsu, pemimpin klan Naga Piton, menatap kosong ke medan perang di udara. Dia melihat ke arah Huoyu yang berambut merah dan kemudian ke Sifeng. Mangsu mulai menyesal dan merasa tidak nyaman. Dia bahkan ingat pemuda berambut merah itu berdiri di belakang Sifeng, seolah dia lebih rendah darinya. Jika jenius tak tertandingi yang bisa bertarung dengan Gongsun Tae Yin ini berdiri di belakangnya, maka identitasnya pasti sangat kuat. Akankah klan Naga Pitonku menyinggung orang seperti itu karena aku, Mangsu? Akankah kita mengikuti jejak suku Yan dan dimusnahkan? Mendengar hal ini, Mangsu merasa semakin tidak nyaman dan menyesal. Di rumah batu tertinggi dan terbesar, Changsan memandang ke langit melalui jendela. Matanya terbuka lebar dan penuh keterkejutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tuan Kota Gongsun, orang ini, saya pikir dia adalah bawahan Sifeng. Baru saja, dia berdiri di belakang Sifeng. Tapi, tapi bagaimana bawahan Sifeng bisa bertarung dengan Tuan Kota Gongsun? Dia seharusnya dibunuh dengan mudah oleh Tuan Kota Gongsun. Lambat laun, Changsan menyadari bahwa itu karena dia telah menyarankan kepada ayahnya untuk memberitahu Gongsun Taeyin tentang keberadaan Sifeng. 1093 Di wilayah suku Nagapiton, sepasang mata tertuju ke langit. Di sana, pertempuran tiada taraf yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka terjadi. Gongsun Taeyin, penguasa hutan belantara besar Gunung Luo, adalah tokoh mitos di hutan belantara besar Gunung Luo. Orang seperti suku Nagapiton jarang terlihat, apalagi melihatnya bertarung dengan orang lain. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hutan belantara besar Gunung Luo, wilayah suku Nagapiton mereka, akan menghasilkan anak ajaib yang bisa bertarung dengan Gongsun Taeyin. Api yang berkobar masih dengan kuat melawan tungku kekosongan besar. Ekspresi Sifeng tenang saat dia diam-diam menyaksikan medan perang. Huoyu memang putra suci dari tanah suci api yang berapi-api. Kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Ha, Huoyu juga meraung. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan terangkat tinggi. Tombak api yang sangat besar muncul dari telapak tangan Huoyu. Kemudian, mengikuti gerakan telapak tangan Huoyu, tiba-tiba ia menebas ke arah Gongsun Taeyin. Keterampilan tempur yang dia keluarkan adalah keterampilan tempur Samsung Demigod lainnya. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Gongsun Taeyin masih mendesak tungku kekosongan besar untuk menahan api yang baru saja dikeluarkan Huoyu. Segel tangannya terus berubah. Ketika dia melihat tombak api besar menghantamnya, segel tangannya yang berubah terus bertambah cepat. Segel telapak tangan segera ditampar. Segel telapak tangan yang padat itu seperti badai, terus-menerus menghantam tungku kekosongan besar. Bersenandung. Tiba-tiba, Grid Void Furnace bergetar hebat, dan getaran hebat terdengar dari Grid Void Furnace. Kemudian, api abu-abu yang ganas, aneh, dan misterius segera dimuntahkan dari Grid Void Furnace. Segera setelah api abu-abu muncul, api ganas yang melawan tungku kekosongan besar segera terbakar menjadi ketiadaan oleh api abu-abu. Kemudian, api abu-abu berubah menjadi pilar api abu-abu dan melonjak ke langit. Ia bergegas menuju tombak menyala yang sedang hancur. Ledakan, dua kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan bagian dunia ini dan seluruh makhluk hidup di bagian dunia ini tiba-tiba bertabrakan. Terdengar suara keras seolah-olah langit akan runtuh karena suara keras tersebut. Ruangan itu bergetar hebat. Tanah di bawahnya mulai bergetar hebat. Bagus, sungguh kekuatan yang luar biasa. Anggota suku Nagapiton yang berada di tengah guncangan hebat bumi terkejut. Mereka merasa tiba-tiba menjadi sangat lemah dan tidak berarti di hadapan dua kekuatan yang bertabrakan di udara. Jika kekuatan itu mendarat pada mereka, mereka akan hancur berkeping-keping. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, mereka melihat pilar api yang aneh dan raging flame halbert yang sangat besar, keduanya hancur berkeping-keping. Serangannya lenyap. Kali ini, Huoyu menghadap wajah Gong Sun Tae-in. Kesombongan dan rasa jijiknya berangsur-angsur lenyap, berangsur-angsur digantikan oleh keseriusan. Setelah bentrok beberapa kali dengan Gong Sun Tae-in, Huoyu menyadari bahwa demigot bintang tiga di hadapannya bukanlah demigot bintang tiga biasa. Saat ini, Huoyu dan Gong Sun Tae-in diam-diam tidak melancarkan gelombang serangan berikutnya, seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Gong Sun Tae-in yang pertama berbicara. Ia berkata dengan suara yang dalam, kau masih sangat muda, tapi kau sudah mengembangkan kekuatan api. Kedua seranganmu adalah keterampilan tempur pesilat setengah dewa Samsung. Bisakah kau menjadi putra suci dari tanah suci api, Huoyu? Meskipun suara Gong Sun Tae-in tidak nyaring, namun bergema di belahan dunia ini. Karena lenyapnya dua kekuatan besar di udara, tanah di bawahnya secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Huoyu. Namun karena Gong Sun Tae-in mengucapkan dua kata, Huoyu, kerumunan di bawah kembali gelisah. Apa? Putra suci dari tanah suci api, Huoyu. Gelombang seruan terdengar. Tanah suci api adalah sebuah raksasa di seluruh darat Anwastelen. Itu adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Putra suci tanah suci api, Huoyu, adalah penerus tanah suci api raksasa. Bagaimana mungkin masyarakat suku Naga Piton tidak terkejut ketika Gong Sun Tae-in mengatakan identitas pemuda yang begitu mengejutkan ini. Tetapi, seseorang tiba-tiba menyadari masalah yang mengejutkan. Kulitnya tiba-tiba menjadi sangat jelek ketika dia berteriak. Itu benar. Saat ini, suku Naga Piton berada di pihak gubernur kota Gong Sun. Kami sekarang bermusuhan dengan tanah suci api. Orang yang meneriakan ini adalah tetua dengan senioritas tertinggi di suku Naga Piton. Tubuhnya bungkup dan dia tampak seperti akan mati karena usia tua. Sebelumnya, ketika si Feng menginginkan binatang spiritual penjaga dari suku Naga Piton, lelaki tua inilah yang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Ketika lelaki tua dari suku Naga Piton meneriakan kata-kata itu, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Wajah tuannya yang keriput dipenuhi rasa ngeri, seolah dia baru saja melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Ah, suku Naga Piton kami sekarang bermusuhan dengan putra suci tanah suci api. Kakek Agung benar, bermusuhan dengan putra suci tanah suci api berarti suku Naga Piton kita adalah musuh seluruh tanah suci api. Oh, tidak. Tidak, bagaimana suku Naga Piton kita bisa menjadi musuh tanah suci api? Bahkan jika kita memiliki gubernur kota Gong Sun Ta-in. Bahkan jika semua kekuatan di hutan belantara besar gunung luo digabungkan, kita masih belum bisa bersaing dengan tanah suci api yang kuat. Gelombang demi gelombang teriakan keluar dari mulut anggota suku Naga Piton. Wajah laki-laki yang tampak tangguh itu dipenuhi rasa takut. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Putra suci dari tanah suci api, Huo Yu, pemimpin suku Naga Piton mangsu memandang pemuda berambut merah di langit dengan tidak percaya. Meski dia tidak mau mempercayainya, di usia yang begitu muda, dia bisa mengembangkan kekuatan api dan mampu bersaing dengan Gong Sun Ta-in. Di dunia ini, selain putra suci tanah suci api, Huo Yu, siapa lagi yang memiliki bakat seperti itu? Itu dia, dia Si Feng. Mengapa dia bersama putra suci tanah suci api? Dan putra suci dari sekte api bahkan bertarung untuknya. Dia bahkan menurunkan dirinya untuk berdiri di belakang Si Feng. Identitas seperti apa yang dimiliki Si Feng? Semakin mangsu memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Dia teringat ekspresi dingin di wajah Si Feng ketika dia menghadapinya tadi. Dia bertekad untuk membunuhnya. Mungkinkah, mungkinkah, suku naga pitonku benar-benar akan dihancurkan olehku, mangsu. Karena aku, sukuku akan hancur. Mangsu mengkhawatirkan hal ini dan tidak ingin hal ini terjadi. Tapi, itu semakin dekat dan dekat dengannya. Awalnya, aku, mangsu, mungkin bisa mengenal seorang anak ajaib dari kekuatan besar. Mungkin aku bisa memimpin suku naga piton ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, sekarang, Higgs, Si Feng, dia pasti punya menyembunyikan identitas dan nama aslinya. 1094. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Feng. Pada saat yang sama, di ruangan batu tertinggi dan terbesar di wilayah suku naga piton, Chang San menatap kosong ke sosok muda di udara melalui jendela. Pada saat itu, Chang San merasa lemas, dan dia duduk di tanah. Bahkan putra suci dari tanah suci api yang berapi-api telah menurunkan statusnya untuk berdiri di belakangnya. Seberapa mulia statusnya? Aku, aku benar-benar merindukan orang seperti itu. Suatu ketika, aku berpikir bahwa aku akan puas jika aku bisa menikah dengan seseorang seperti keajaiban suku gagak hitam, Bae Ya, atau keajaiban suku naga langit, Long Sian. Tapi, Bae Ya, Long Sian, dan orang jenius lainnya seperti mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Si Feng, Si Feng, aku, Chang San, telah menyadari bahwa aku telah sangat jatuh cinta padamu. Banyak tatapan terfokus di udara. Ketika Huoyu mendengar kata-kata orang di depannya, dia benar-benar mengetahui identitas bangsawannya. Sebenarnya dia tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Siapa yang memintanya menjadi begitu berbakat dan terkenal? Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, bagaimana dia bisa menyembunyikan aura yang terus-menerus dia pancarkan. Karena dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, Huoyu menjawab dengan bangga kepada Gongsun Tae-in, itu aku. Begitu Huoyu mengatakan ini, anggota klan Naga Piton di bawah menjadi gempar. Bahkan Gongsun Tae-in yang sudah menebak identitas Huoyu diam-diam terkejut saat mendengar Huoyu mengakuinya. Kemudian, Gongsun Tae-in memandang Si Feng, yang tidak jauh di belakang Huoyu, dan bertanya kepada Huoyu dengan suara rendah, Bolehkah saya bertanya, Putra Suci Huo, mengapa Anda berjuang untuknya? Mendengar pertanyaan Gongsun Tae-in, Huoyu sangat ingin mencekik Gongsun Tae-in sampai mati. Kemudian, Huoyu berkata dengan dingin kepada Gongsun Tae-in, saya akan berjuang untuk siapapun yang saya inginkan. Bukan hak Anda untuk bertanya. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Huoyu tentu saja tidak akan memberitahu Gongsun Tae-in bahwa jiwanya telah ditandai oleh orang ini dan dia telah menjadi budak orang ini. Gongsun Tae-in berkata kepada Huoyu, karena Putra Suci Huo membela dia hari ini, saya akan mengampuni nyawanya demi Putra Suci Huo. Dia tentu saja tidak ingin bermusuhan dengan Huoyu. Setelah mendengar perkataan Gongsun Tae-in, Huoyu menoleh ke arah Sifeng di belakangnya, seolah menanyakan pendapat Sifeng. Namun, ketika Sifeng melihat Huoyu menoleh ke arahnya, dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dia berkata dengan dingin, Mengapa kamu melihat Ben Sao? Ben Sao baru saja memintamu untuk membunuhnya, tapi kamu masih belum membunuhnya setelah sekian lama. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar-benar memalukan bagi tanah suci yang berapi-api. Mendesis. 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 Ketika Sifeng mengatakan ini, suara orang yang menghirup udara dingin terdengar satu demi satu. Orang ini benar-benar berani berbicara kepada putra suci dari tanah suci yang berapi-api dengan cara seperti itu. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa jenius terkenal di benua Wastelen tidak berguna. Siapa? Siapa sebenarnya orang ini? Penonton tiba-tiba merasa identitas pemuda ini semakin tak terduga. Pada saat ini, karena ledakan dahsyat suku Nagapiton di udara, suku Nagapiton bukan lagi satu-satunya suku yang menyaksikan pertempuran tersebut. Di kejauhan, sudah ada sosok-sosok yang melonjak ke segala arah. Berita mengejutkan tentang Gongsun Tae-yin melawan putra suci dari tanah suci yang berapi-api, Huoyu, dengan cepat menyebar ke seluruh hutan belantara Gunung Luo. Pada saat ini, dibandingkan dengan Huoyu dan Gongsun Tae-yin, pemuda yang mengatakan bahwa putra suci dari tanah suci yang berapi-api tidak berguna bahkan lebih menarik perhatian. Segera, seseorang mengenali identitas orang ini. Dialah yang telah memusnahkan seluruh suku Yan dan membunuh ketua suku tanah, di Luo. Terlebih lagi, kematian jenius suku gagak hitam, Bai-ya, juga ada hubungannya dengan dia. Dikatakan bahwa dia juga telah membunuh tuan muda ketiga keluarga Gongsun, Gongsun Yuan. Dengan semua perbuatan ini ditambahkan, tidak ada seorang pun di hutan belantara Gunung Luo yang lebih menjadi pusat perhatian selain dia. Tepat ketika Gongsun Tae-yin mendengar apa yang Si Feng katakan kepada Huoyu, dia tiba-tiba menjadi takut pada pemuda ini. Siapa kamu? Gongsun Tae-yin belum pernah melihat Huoyu berdiri di belakang Si Feng sebelumnya. Dia awalnya mengira pemuda ini telah menemukan Huoyu untuk mendukungnya. Sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Identitas orang ini tampaknya lebih terhormat daripada identitas Huoyu. Tapi, jika identitasnya bahkan lebih terhormat daripada putra suci dari tanah suci yang berapi-api, lalu identitas macam apa itu? Kekuatan macam apa dia berasal? Pada saat ini, Huoyu menghadap Gongsun Tae-yin dan meraum dengan marah. Identitas bos saya sangat terhormat. Itu bukanlah sesuatu yang pantas diketahui oleh orang-orang seperti Anda. Karena bosku ingin kamu mati, maka kamu harus mati. Pada titik ini, Huoyu hanya bisa meninggikan identitas Si Feng yang misterius dan terhormat dan tidak meremehkan dirinya sendiri. Di depan banyak orang, Huoyu tentu saja tidak akan memanggilnya Tuan. Sebaliknya, dia memanggil bos Si Feng. Setelah mengaum dengan marah, kali ini Huoyu bergegas menuju Gongsun Tae-yin seperti anjing gila. Tangannya tiba-tiba mengepal, dan nyala api yang dahsyat keluar dari tinjunya. Saat ini, Huoyu sangat ingin membunuh Gongsun Tae-yin secara langsung. Itu semua salah orang ini. Dia telah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan membiarkan, iblis, itu memberinya pelajaran di depan umum, menyebabkan dia kehilangan muka. Ketika Gongsun Tae-yin melihat Huoyu menyerbu ke arahnya, dia merasakan niat membunuh yang kuat yang dipancarkan Huoyu ke arahnya. Meskipun dia tidak ingin bermusuhan dengan Huoyu, sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Sekalipun identitas pihak lain terhormat, dia, Gongsun Tae-yin, jelas bukan master yang akan diinjak-injak oleh orang lain. Faktanya, di benak Gongsun Tae-yin, pikiran untuk membunuhnya untuk membungkamnya muncul di benaknya. Jika dia benar-benar ditakdirkan untuk bermusuhan dengan Huoyu, dan jika permusuhannya dengan anak misterius itu tidak dapat diselesaikan permusuhannya dengan dia hampir tidak dapat didamaikan, maka dia akan menghancurkan kedua anak ini. Kemudian dia akan melakukan apa saja untuk memblokir berita tersebut. Sekarang semakin banyak orang yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana, jika dia benar-benar ingin memblokir berita tersebut, pembantaian di hutan belantara gunung Luo tidak akan bisa dihindari. Gunungan mayat akan berserakan dan sungai darah akan mengalir. Saat ini, Gongsun Tae-yin sudah memutuskan untuk membunuh. Tangannya membentuk telapak tangan lagi dan lagi, terus-menerus membantingnya ke Great Void Furnace di depannya. Untuk sementara waktu, bayangan palem muncul satu demi satu. Dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong. Ledakan demi ledakan suara logam terdengar dari Great Void Furnace. Saat Huoyu hendak tiba, cetakan telapak tangan api abu-abu besar tiba-tiba meletus dari Great Void Furnace dan meledak dengan keras ke arah Huoyu. Ha, tiba-tiba melihat cetakan telapak api abu-abu besar meledak ke arahnya, Huoyu meraung lagi. Tinjunya, terbakar oleh api, meledak dan menghantam cetakan telapak tangan api abu-abu yang besar. Cetakan telapak tangan api abu-abu besar yang awalnya membombardir dengan keras tiba-tiba berhenti pada saat ini. Kemudian, ia runtuh di bawah kekuatan Tinju Huoyu. 1095. Menghadapi tabrakan hebat dari Great Void Cauldron, Huoyu mengumpulkan seluruh kekuatannya di Tinjunya dan tiba-tiba meledakan Great Void Cauldron. Ledakan, ledakan dahsyat kembali terdengar. Tinju Huoyu telah meledakan kembali kuali kekosongan besar, tetapi tubuhnya juga mundur. Si Feng, yang berada dalam kehampaan tidak jauh dari sana, melihat ke medan perang. Dia sudah bisa melihat bahwa akan sulit menentukan pemenang untuk sementara waktu. Si Feng membuka mulutnya dan bergumam pelan, ini juga waktunya untuk terobosan. Pada saat ini, pikiran si Feng tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, angin dan awan antara langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, dan angin kencang bertiup. Tiba-tiba, pusaran hitam yang sangat besar muncul di langit. Ketika pusaran hitam yang sangat besar dan misterius tiba-tiba muncul di langit, semua tatapan yang awalnya terfokus pada pertempuran antara Gongsun Taiyin dan Huoyu segera tertarik oleh pusaran hitam tersebut. Banyak orang merasa pusaran hitam itu tampak sangat familiar. Pusaran hitam ini, tampaknya itu adalah pusaran hitam misterius yang muncul di Pegunungan Barbaric Demon hari itu. Kenapa muncul lagi di sini? Seseorang tiba-tiba melihat pusaran hitam besar yang menyelimuti langit dan bumi dan berseru kaget. Segera setelah itu, terdengar gelombang seru. Pusaran hitam yang muncul di Pegunungan Barbaric Demon hari itu pernah menjadi fokus perhatian di Pegunungan Luo. Sebagian besar orang yang awalnya bertarung di kejauhan sekarang melihat ke langit dan berseru kaget. Hari itu, pusaran hitam aneh ini muncul di Pegunungan Barbaric Demon dan menyambar petir hitam. Banyak ahli yang pergi menjelajahi Pegunungan Barbaric Demon, tetapi para ahli itu tidak tahu apa yang terjadi atau keberadaan seperti apa yang mereka temui. Sejauh yang aku tahu, sudah berhari-hari berlalu, dan tak seorang pun kembali. Semuanya hilang. Pernah ada rumor bahwa petir hitam yang muncul di langit di atas Pegunungan Iblis Barbar hari itu adalah petir hitam pemusnahan iblis yang diturunkan oleh surga selama kesengsaraan Dewa Iblis abadi di zaman kuno. Setelah petir hitam pemusnahan iblis muncul, itu berarti Dewa Iblis yang tak tertandingi telah lahir. Tetapi mengapa pusaran hitam seperti itu muncul di wilayah kita? Tanda macam apa ini? Apa artinya ini? Mungkinkah Dewa Iblis yang tak tertandingi benar-benar lahir di Pegunungan Luo, dan bencana besar akan datang? Gelombang diskusi yang mengejutkan terus terdengar, dan terdengar keriuhan suara. Ledakan. Dan, segera setelah itu, suara gemuruh yang terdengar seolah-olah langit akan meledak berkeping-keping bergema di langit. Seolah-olah surga sedang murka, gelombang petir hitam pekat memancar dari pusaran hitam dan menerangi seluruh dunia. Seluruh dunia langsung diwarnai hitam. Sebuah fenomena aneh muncul antara langit dan bumi. Saat ini, semua orang di area ini sudah mulai melihat ke langit. Bahkan Gongsun Tae-in dan Huoyu, yang masih bertarung sengit dan belum menentukan pemenangnya, terguncang oleh tabrakan yang tiba-tiba. Kemudian, mereka diam-diam berhenti menyerang dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Saat Gongsun Tae-in melihat pusaran hitam di langit, dia langsung berteriak, Hem. Kesengsaraan petir penakluk setan. Kemudian, Gongsun Tae-in menunduk dan menatap Si Feng, yang berdiri dengan bangga di kejauhan. Sejak awal Dewa Iblis jatuh, Gongsun Tae-in, naga hitam, dan gadis dari Gunung Gue telah mengenali bahwa petir hitam gelap yang meletus dari Si Feng adalah petir hitam penghancur iblis yang legendaris. Saat dia melihat ke arah Si Feng, Gongsun Tae-in sudah merasakan bahwa aura-orang ini meningkat dengan cepat. Ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Orang ini membunuh anakku dan diburu olehku. Kebencian di antara kita tidak bisa didamaikan. Hari itu di reruntuhan kuno, dia membunuh tiga demigod bintang dua dalam sekejap sebagai demigod bintang satu. Tubuh iblis abadi adalah eksistensi yang menentang alam. Karena kami tidak dapat menyelesaikan kebencian kami, dan karena dia menginginkan nyawaku, Gongsun Tae-in, maka tidak peduli dari kekuatan apa dia berasal, atau identitas apa yang dia miliki, dia harus mati. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, Gongsun Tae-in mengambil keputusan. Lalu, sosoknya melintas dan menghilang. Hem, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sudah merasakan bahwa Gongsun Tae-in dengan cepat bergerak ke arahnya. Teriakan marah segera keluar dari mulut Si Feng, Huoyu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ah, mendengar teriakan marah Si Feng, Huoyu tiba-tiba tersadar. Dia menundukkan kepalanya, yang sedang memandang ke langit, dan berteriak dalam hatinya, Oh tidak. Dia sudah tahu kenapa Si Feng marah. Gongsun Tae-in memanfaatkan waktu ketika dia melihat ke langit untuk segera berteleportasi ke arah Si Feng. Pada saat ini, dia bahkan telah pindah ke belakang Huoyu. Huoyu tiba-tiba berbalik dan mengejar Gongsun Tae-in. Ledakan. Pada saat ini, dari pusaran hitam besar di langit, petir gelap yang sangat dahsyat dan ganas tiba-tiba turun, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Itu menyelimuti seluruh area tengah wilayah suku Nagapiton dan jatuh ke tanah seperti pilar gelap yang besar. Ini, petir ini, itu turun ke wilayah suku Nagapiton kami. Berlari, lari cepat, di wilayah suku Nagapiton, ketika suku Nagapiton melihat petir gelap turun dari langit, mereka menjerit dan berpencar seperti burung dan binatang buas, mundur ke segala arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah petir gelap ini adalah guntur hitam pembunuh iblis legendaris yang dikirim surga untuk menghancurkan dewa iblis abadi kuno? Mengapa ia turun ke suku Nagapiton kami? Mengapa tidak ada dewa iblis abadi di suku Nagapiton kami? Pitonsu, kepala suku Nagapiton, masih mengangkat kepalanya. Pada saat ini, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya gemetar ketakutan saat menghadapi petir gelap yang turun. Kemudian, tatapan Pitonsu secara tidak sengaja tertuju pada sosok muda itu lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura sosok muda itu terus meningkat. Mau, mungkinkah, tiba-tiba, mata Pitonsu semakin melebar, seolah-olah akan keluar dari matanya. Ekspresi wajahnya menjadi semakin terkejut. Dia, dia menerobos ke alam berikutnya. Dia menerobos ke alam berikutnya, dan guntur hitam pembunuh iblis turun dari langit. Ini, ini berarti dia, sang legendaris, tubuh iblis abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, Pitonsu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya adalah tubuh iblis abadi yang hanya dimiliki oleh dewa iblis abadi dalam legenda kuno. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada dia mengetahui identitas pemuda dan kebangsawanan Firidesire. Mati, Gongsun Tae-in, yang bergerak cepat menuju Sifeng, secara alami sudah merasakan petir gelap turun dari langit. Namun, petir gelap masih membutuhkan waktu untuk turun. Gongsun Tae-in memanfaatkan momen ini untuk meledakan tungku kekosongan besar ke arah Sifeng. 1096. Kamu bajingan. Kamu harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Gongsun Tae-in tampak garang saat dia mendorong Great Void Furnace ke arah Sifeng. Huff, anjing tua Gongsun. Anda menginginkan kehidupan Ben Sao. Anda pasti sedang bermimpi. Ben Sao tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sifeng mendengus dan berkata dengan dingin kepada Gongsun Tae-in ketika dia melihat Gongsun Tae-in mendorong Great Void Furnace ke arahnya. Sifeng sudah memikirkannya. Di saat yang sama, cahaya merah darah besar bersinar di bawahnya. Lampu merah darah jatuh. Mengaum, 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 mengaum. Gelombang binatang buas meraung saat 4 avatar ular ilahi 8 li muncul. Ekor ular 4 warna di belakang ular raksasa berkepala 4 bersinar terang dengan cahaya 4 warna. Kemudian, ia berayun dengan keras. Dong, ekor ular 4 warna mencambuk tungku kekosongan besar, menyebabkan ledakan keras. Kemudian, tungku kekosongan besar dikirim terbang oleh ekor ular 4 warna. Apa? Apa ini? Gongsun Tae-in melihat ular raksasa berkepala 4 tiba-tiba muncul dan membuat tungku kekosongan besar terbang dengan ayunan ekornya. Dia membuka matanya karena terkejut. Pada saat ini, ular raksasa berkepala 4 tiba-tiba bergerak dan menerkam ke arah Gongsun Tae-in. Pada saat ini, ular raksasa berkepala 4 ada di depannya, putra suci tanah suci api ada di belakangnya, dan guntur hitam pemadam iblis ada di atasnya. Semuanya menuju Gongsun Tae-in. Namun saat itu, perhatian Gongsun Tae-in masih terfokus pada pilar petir hitam pekat. Kekuatan penghancur yang terkandung dalam demon extinguising Black Thunder bahkan membuat jantung Gongsun Tae-in berdebar-debar. Gongsun Tae-in dengan cepat mengelak dan mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Huo-yu, yang masih berlari ke arahnya. Huo-yu, guntur hitam pemadam iblis sedang turun dari langit. Sebagai putra suci tanah suci api, apakah kamu ingin binasa bersamaku, Gongsun Tae-in? Mendengar kata-kata Gongsun Tae-in, Huo-yu tercengang. Kemudian, dia menyerah untuk mengejar Gongsun Tae-in. Dengan cepat, dia dengan cepat berteleportasi ke belakang. Huo-yu juga mulai menghindari guntur tiada taraf yang turun dari langit. Setan memadamkan guntur hitam. Huo-yu adalah iblis pemadam guntur hitam. Huo-yu adalah putra suci dari tanah suci api. Apakah putra suci dari tanah suci dari tanah suci api? Gongsun Tae-in terus bergerak cepat, tetapi ular berkepala empat itu masih mengejarnya dengan cepat. Di sisi lain, Si Feng yang berdiri dengan bangga di udara memandang ke atas ke langit, dan untuk sementara dia melemparkan segala sesuatu di dunia luar ke belakang pikirannya. Ketika dia melangkah ke alam demigot bintang 2 dari alam demigot bintang 1, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur hitam pemadam iblis tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Pada saat ini, pilar petir hitam gelap dengan keras menabrak tubuh Si Feng. Dalam sekejap mata, pilar petir hitam yang besar dan ganas menelan tubuh Si Feng yang sangat kecil. Kemudian, pilar guntur gelap terus turun menuju wilayah suku Naga Piton. Dalam sekejap mata, sekelompok besar rumah batu ditelan oleh pilar petir hitam besar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Semburan suara gemuruh yang dahsyat terus-menerus terdengar, seolah-olah bumi terus-menerus mengerang kesakitan dan berguncang hebat. Dia-dia ditelan oleh pilar guntur gelap. Iblis memadamkan guntur hitam. Setan memadamkan guntur hitam. Orang itu, mungkinkah pilar guntur hitam pemadam iblis yang legendaris turun untuknya? Dia, dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Dewa iblis abadi yang baru. Tubuh iblis abadi. Itu adalah tubuh iblis penentang surga. Karena sangat menantang surga, bahkan Tuhan ingin menghancurkannya dengan demon extinguising Black Thunder. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, orang-orang melihat bahwa pemuda yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini ditelan oleh pilar guntur hitam pemadam iblis. Tak lama kemudian, gelombang seru kembali terdengar. Hari ini, banyak sekali kejadian tak terduga. Dan semua kejadian ini berhubungan dengan orang itu. Orang-orang juga teringat bahwa hutan belantara besar gunung luo yang semula damai, hingga saat ini belum damai karena kemunculan orang tersebut. Malam itu, suku yan mendengar bahwa seorang pemuda dari suku penyihir gunung telah muncul di suku yan. Kepala suku yan, yan chi, telah bertarung dengannya dan terluka ringan. Tidak lama kemudian, Tuhan muda klan tanah, diyi, dibunuh oleh pemuda jahat dari suku penyihir gunung dan mendapatkan lonceng bumi ilahi. Kemudian, pusaran air gelap dan pilar guntur gelap muncul di pegunungan Barbaric Demon. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke sana untuk menyelidikinya, tetapi sampai sekarang, belum ada kabar tentang mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Setelah itu, Tuhan muda klan gagak hitam, Baiya, terbunuh. Tuhan muda ketiga klan Gongsun, Gongsun Yuan, telah terbunuh. Kepala suku yan, di luo, telah terbunuh. Semua kejadian yang ditambahkan ini sebenarnya berhubungan dengan orang itu. Sekarang, dia telah menggunakan tubuhnya yang menantang surga untuk menarik guntur hitam pemadam iblis yang legendaris. Sejak orang ini muncul di hutan belantara besar gunung luo, tidak ada kedamaian. Mungkinkah kelahiran dewa iblis yang menentang surga berarti tidak akan ada kedamaian? Di zaman kuno, ada ramalan bahwa kelahiran dewa iblis akan membawa kekacauan ke dunia. Di antara kerumunan, ada seorang lelaki tua berambut putih yang memandangi pilar guntur gelap yang kejam di depannya. Wajah tuanya yang keriput menunjukkan ketakutan yang luar biasa saat dia meraum. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, gelombang auman binatang buas terdengar di langit. Raungan itu datang dari ular raksasa berkepala empat yang terbang keluar dari bawah pilar guntur hitam pemadam iblis. Pada saat itu juga, ekor empat warna dari ular berkepala empat itu tiba-tiba terayun lagi dan dengan keras diayunkan ke arah Gongsun Tae-in. Membuka, Gongsun Tae-in telah melihat kekuatan luar biasa dari ekor ular empat warna. Sekarang dia melihat serangan ekor ular empat warna yang besar lagi, dia membanting telapak tangannya ketungku kekosongan besar di depannya lagi. Kali ini, Gongsun Tae-in membanting telapak tangannya, dan tutup grid void furnace terbang ke langit. Api abu-abu yang megah terus-menerus dimuntahkan dari grid void furnace. Dalam sekejap mata, kekosongan tempat Gongsun Tae-in berada berubah menjadi lautan api kelabu yang mengamuk. Bahkan tubuh Gongsun Tae-in pun dilalap lautan api kelabu. Ekor ular empat warna yang bersinar dengan pancaran empat warna tiba-tiba terlempar ke lautan api kelabu. Di belakang Gongsun Tae-in, Huo Yu, yang juga melarikan diri dari pilar guntur hitam pemadam iblis, sekali lagi menyerang Gongsun Tae-in. Sebelumnya, dia telah membuat marah, iblis. Huo Yu tidak ingin menderita penyiksaan tidak manusiawi dari, iblis, lagi. Pada saat ini, tutup tungku kekosongan besar yang terbang ke langit sebelumnya sebenarnya terbang ke bawah secara diagonal dan menebas ke arah Huo Yu. Saat tutup tungku kekosongan besar berputar dengan cepat, nyala api abu-abu yang ganas meletus dari tutupnya dengan bunyi, ledakan. Api abu-abu semakin membara. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pusaran api abu-abu besar dan ganas yang memancarkan aura misterius dan kuat saat menyapu ke arah Huo Yu. Menghadapi pusaran api yang menyapu secara diagonal dari langit, Huo Yu, yang awalnya menyerang Gongsun Tae-in, segera berhenti dan menunjukkan ekspresi muram. Dia sudah merasakan bahwa serangan pusaran api abu-abu tidak kalah dengan serangan sebelumnya yang dilancarkan Gongsun Tae-in. 1097. Petir hitam pemadam iblis yang kejam dan destruktif terus turun. Pilar petir hitam besar tersebar ke segala arah. Rumah-rumah batu di wilayah suku Naga Piton ditelan oleh pilar petir hitam dan runtuh di bawah guncangan bumi yang hebat. Wilayah suku Naga Piton akan menjadi gurun pada saat pilar petir hitam menghilang. Sekarang, di dunia ini, selain Black Thunder of Demon Annihilation yang legendaris, medan perang penuh kekerasan lainnya telah menjadi fokus perhatian semua orang. Sosok Gongsun Tae-in telah memasuki lautan api kelabu. Seekor ular berkepala empat yang misterius, aneh, dan kuat mengayunkan ekor ular besar berwarna empat itu lagi dan tiba-tiba berayun ke lautan api kelabu. Di sisi lain, Putra Suci Tanah Suci Api, Huoyu, menghadapi pusaran api abu-abu yang dahsyat dan kuat. Ekspresinya serius saat tangannya membentuk segel tangan api yang dalam. Segera setelah itu, Rune kecil seperti api terus-menerus melayang keluar dari tubuh Huoyu dan terbang mengelilingi tubuhnya dengan padat. Kemudian, Huoyu membanting telapak tangannya ke atas, dan tanda api yang padat menyapu seperti badai di bawah telapak tangan Huoyu, terbang menuju pusaran api abu-abu yang sedang hancur. Dalam sekejap mata, Rune api yang lebat bertabrakan dengan pusaran api abu-abu. Mengaum, 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 mengaum. Di sisi lain, ekor ular berkepala empat itu terus menyapu lautan api kelabu. Selain itu, keempat kepala ular ganas itu terus menyemburkan api merah, badai pasir kuning, hujan es biru, dan kilat ungu. Bersama dengan ekor ular empat warna, mereka menyerang lautan api kelabu. Huh, dengusan Gongsun Tae Yin yang teredam datang dari lautan api abu-abu. Kemudian, lautan api abu-abu berubah menjadi kepalaan api besar dan meledak ke arah ekor ular empat warna yang berayun lagi. Gelombang api merah, badai pasir kuning, hujan es biru, dan petir ungu segera menjadi abu oleh tinju raksasa yang menyala-nyala itu. Setelah tinju besar yang menyala-nyala diluncurkan, sosok mas Gongsun Tae Yin muncul dan tungku kekosongan besar masih melayang di depannya. Ledakan. Di depannya, tinju besar yang menyala-nyala telah bertabrakan dengan keras dengan ekor ular empat warna. Ekor ular empat warna yang kuat itu setara dengan Master Samsung Demigod Realm yang menggunakan Samsung Demigod Combat Skill. Namun, itu diblokir oleh tinju besar yang menyala-nyala. Kemudian, Gongsun Tae Yin menamparkan Grid Void Furnace berulang kali. Tungku kekosongan besar memuntahkan api abu-abu yang megah ke arah ular berkepala empat. Setelah meluncurkan gelombang api abu-abu ke ular berkepala empat, Gongsun Tae Yin berbalik dan melihat ke arah Huoyu tidak jauh dari situ. Ledakan. Tubuh Huoyu diledakkan oleh kekuatan yang kuat. Tubuh Huoyu terlempar. Namun, di bawah kekuatan api huo-luo yang kuat, pusaran api abu-abu yang besar telah padam, memperlihatkan tutup tungku kekosongan besar sekali lagi. Ruang kosong. Saat ini, Gongsun Tae Yin berteriak lagi. Dia membanting telapak tangannya ke arah tutup Grid Void Cauldron. Sebuah rune yang tampak kuno dan mendalam keluar dari telapak tangan Gongsun Tae Yin, dengan cepat terbang menuju tutup Grid Void Cauldron. Dentang. Dengan suara yang tajam, rune itu melesat ke tutup Grid Void Furnace. Kemudian, tutup Grid Void Furnace berputar cepat lagi dan berubah menjadi pusaran api abu-abu besar, sekali lagi menyapu ke arah Huoyu. Ini, Tuan Kota Gongsun ini memang adalah penguasa nomor satu di hutan belantara Gunung Luo. Tungku kekosongan besar. Itu memang senjata ilahi nomor satu di hutan belantara Gunung Luo. Melihat pertarungan antara Gongsun Tae Yin, Huoyu, dan ular berkepala empat, para prajurit menghela nafas dari lubuk hati mereka. Putra suci dari tanah suci api yang berapi-api, Huoyu, adalah seorang jenius yang terkenal di dunia. Dia bekerja sama dengan ular berkepala empat misterius untuk melawan Tuan Kota Gongsun, dan Tuan Kota Gongsun masih tidak dirugikan. Tuan Kota Gongsun memang sakti. Dia memang penguasa hutan belantara Gunung Luo. Mengapa menurutku ular berkepala empat ini semakin familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Di manakah dia pernah melihat makhluk ular piton berkepala empat seperti itu sebelumnya? Mungkinkah itu ada di buku kuno? Sebuah buku kuno, dalam lukisan kuno. Itu adalah binatang spiritual penjaga dari suku naga piton. Piton kuning itu. Sekarang ia memiliki tiga kepala lagi. Saat itu, seseorang tiba-tiba mengenali ular berkepala empat itu dan berseru kaget. Dia ingat bahwa binatang spiritual penjaga dari suku naga piton hanyalah demigot bintang satu, namun setelah memiliki tiga kepala lagi, ia menjadi sangat kuat sehingga bisa melawan Gongsun Tae-in. Binatang spiritual penjaga suku naga piton. Binatang spiritual penjaga suku naga piton. Binatang spiritual penjaga suku naga piton. Setelah suara pertama terdengar, teriakan kejutan terdengar satu demi satu dari segala arah. Setan besar alam demigot bintang satu telah menjadi sangat kuat setelah memiliki tiga kepala. Apakah ia bermutasi dan berevolusi? Pada saat ini, banyak pasang mata tertuju pada kelompok anggota suku naga piton. Wilayah suku naga piton terus-menerus dihancurkan oleh petir gelap, dan rumah batu mereka runtuh. Suku naga piton telah melarikan diri, dan sekarang, di bawah kepemimpinan pemimpin suku mereka, mangsu, mereka berkumpul di kehampaan. Binatang spiritual penjaga kita. Ini sangat kuat. Mendesah. Kita seharusnya tidak melakukannya. Kita seharusnya tidak menyerahkan binatang spiritual penjaga kepada orang itu. Keluhan dan suara penyesalan terdengar dari kerumunan. Sekarang, binatang spiritual penjaga mereka adalah sebuah eksistensi yang mampu melawan Gongsun Tae-in. Banyak orang mengira jika mereka tidak menyerahkan binatang spiritual penjaga kepada pemuda itu, binatang spiritual penjaga yang kuat itu akan menjadi milik mereka saat ini. Dengan binatang spiritual penjaga yang begitu kuat, suku naga piton akan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, binatang spiritual penjaga ini adalah binatang spiritual penjaga dari suku naga piton. Sejak nenek moyang kita mewariskannya, pasti ada maknanya yang dalam. Pasti ada makna mendalam di baliknya. Tetapi, tapi sekarang, huh, kita telah mengecewakan nenek moyang kita. Kami, suku naga piton, telah melewatkan kesempatan besar ini. Binatang spiritual penjaga telah menjaga binatang spiritual penjaga begitu lama, dan dia bisa saja berubah menjadi binatang spiritual berkepala empat yang kuat, tapi dia diserahkan kepada orang itu. Mangsu, ketua suku naga piton, mendengar keluhan dari kerumunan dan ekspresinya menjadi semakin jelek dan suram. Meskipun orang-orang itu tidak berteriak untuk menyalahkannya, arti kata-kata mereka sudah sangat jelas. Mangsu sudah membuat catatan mental tentang mereka yang berbicara. Di masa depan, dia akan memastikan untuk memberi mereka pelajaran. Pada saat ini, Mangsu berteriak, binatang spiritual penjaga ini telah bersama kita selama ribuan tahun, dan selalu seperti itu. Tapi itu baru ada di tangan orang itu selama beberapa hari, dan itu menjadi sangat kuat. 1098. Apa menurutmu makhluk spiritual ini akan menjadi sekuat sekarang jika ia tinggal bersama kita beberapa hari lagi? Suara berat Mangsu akhirnya menutup mulut orang-orang dari klan naga piton. Berdasarkan kata-kata Mangsu, mereka tahu bahwa Tuhan sesepuh mereka sangat marah. Ekspresi Mangsu melembut ketika anggota suku naga piton terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wilayah suku naga piton dan petir hitam yang menghancurkan rumahnya. Wilayah suku naga piton hancur total. Namun, fondasi suku naga piton masih ada. Selama dia dan anggota suku naga piton masih hidup, cepat atau lambat rumah mereka bisa dibangun kembali. Tidak, Mangsu mengeluarkan kristal transparan dan melihatnya. Lalu, dia diam-diam menghela nafas lega. Di rumah batunya, ada lorong yang memungkinkan dia untuk segera mengungsi dari bawah tanah. Kristal transparan ini adalah batu jiwa Changsan. Sekarang batu jiwa tidak rusak, itu berarti putrinya Changsan telah melarikan diri dengan selamat dari rumah batu dan menghindari petir iblis gelap yang kejam. Mendengar keheningan di belakangnya, Mangsu berteriak lagi, semua anggota suku naga piton, dengarkan perintahku. Mundur. Suara Mangsu bergema di antara anggota suku naga piton. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Mangsu. Itu berwibawa dan tidak mengizinkan siapapun untuk menolak. Kini, saat pemuda itu masih diliputi oleh petir iblis kegelapan dan Huoyu serta ular berkepala empat itu masih bertarung melawan Gongsun Tae-in, Mangsu siap memimpin anggota suku naga piton untuk mundur sejauh mungkin. Mangsu merasa semakin tidak nyaman karena dia masih berada di negeri ini. Mangsu sudah lama melupakan senjata setengah dewa bintang satu yang diimpikannya. Melarikan diri adalah hal yang paling penting. Hanya dengan bertahan hidup barulah ada masa depan dan harapan. Atas perintah Mangsu, seluruh anggota suku naga piton menjawab serentak, Mereka sangat menyadari situasi mereka saat ini. Suku naga piton telah menyinggung lebih dari putra suci dari tanah suci yang berapi-api. Putra suci dari tanah suci yang berapi-api juga memiliki tubuh iblis penentang surga yang legendaris, tubuh iblis abadi. Kemudian, lebih dari seribu anggota suku naga piton berbalik dan mulai mundur. Namun, pada saat ini, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar. Kentut tua dari suku naga piton, apakah Ben Sawo setuju untuk melepaskanmu? Dasar anjing tak tahu berterima kasih yang menggigit tangan yang memberimu makan. Anda harus dihukum hari ini. Di masa depan, Ben Sawo akan membunuh setiap anggota klan naga piton yang dia lihat. Orang-orang di sekitar sudah tahu bahwa suara yang sangat dingin itu dipancarkan dari pilar petir hitam gelap yang mengamuk. Tubuh orang ini masih dihancurkan oleh petir hitam yang dahsyat. Sulit membayangkan seperti apa pemandangan di dalam demon extinguising black lightning. Namun, suara sedingin es yang bergema di seluruh dunia tidak terdengar seperti suara seseorang yang menderita kesakitan atau kehancuran. Setelah itu, banyak pasang mata yang menoleh untuk melihat anggota suku naga piton yang sedang mundur. Ketika Mangsu, pemimpin suku naga piton, mendengar suara dingin itu, dia segera merasakan niat membunuh dingin yang tak terlihat turun dari langit dan menyelimuti dirinya. Tidak baik, jantung Mangsu berdetak kencang saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika rasa bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Segera setelah itu, sosok Mangsu melintas dan menghilang dari pandangan semua orang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan tubuhnya dan berteleportasi dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Huh, mencoba lari. Ben Sao berkata bahwa kamu, si tua bangka, akan mati hari ini. Saat suara sedingin es bergema di antara langit dan bumi sekali lagi, naga petir hitam besar tiba-tiba muncul dari pilar petir hitam besar. Naga petir hitam itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia terlihat ganas seperti sedang mengaum dengan mulut terbuka lebar. Kemudian, ia terbang dengan cepat menuju void tempat suku naga piton berada. Naga petir hitam terbang itu secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai kekosongan di kejauhan. Tidak, tidak, ah, segera, raungan ketakutan yang luar biasa terdengar dari kehampaan di kejauhan. Suara itu milik pemimpin suku naga piton, Mang Su, yang baru saja berteleportasi. Meskipun Mang Su menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya, naga petir hitam itu lebih cepat darinya. Ketika Mang Su merasakan energi yang sangat kuat mendekatinya dari belakang, dia menoleh dan melihat naga petir hitam terbang di belakangnya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah naga itu akan menelannya utuh. Di bawah tekanan naga petir hitam gelap itu, Piton Su, yang berada di alam demigod bintang 1, sebenarnya tidak mampu mengumpulkan kekuatan sedikitpun untuk melawan. Dia sudah tahu bahwa kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda dari naga petir hitam gelap itu. Mata Mang Su membelalak saat dia melihat naga petir hitam yang semakin dekat dengannya. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat dia mengeluarkan raungan ketakutan yang luar biasa. Pada saat ini, Mang Su tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku, aku sangat menyesalinya. Sebelum kematiannya, hati Mang Su masih dipenuhi penyesalan. Dia menuai apa yang dia tabur. Karena keserakahannya, karena dia buta seperti kelelawar, dia telah memulai jalan kehancuran sekarang. Jika, saat kata, jika, muncul di benak Mang Su, tubuhnya langsung dilahap oleh naga petir hitam raksasa. Dilahap. Tidak ada seandainya di dunia ini. Dia, Mang Su, tidak punya waktu untuk berpikir. Pemimpin suku naga piton, ahli alam demigod bintang 1 Mang Su, telah terjatuh. Tidak, ah, ayah. Di sebuah gunung tidak jauh dari tempat Mang Su meninggal, sesosok tubuh cantik berkulit putih berdiri di tengah hutan lebat. Putri Mang Su, Chang San, menyaksikan ayahnya dimangsa oleh naga petir hitam dengan matanya sendiri. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui hasilnya. Ayahnya sudah meninggal. Wajah cantik dan cerah Chang San dipenuhi dengan kesedihan. Dua garis air mata sudah jatuh dari sudut matanya. Mengapa? Mengapa? Kenapa jadinya seperti ini? Ayah, ini semua salahku. Chang San kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Mang Su berakhir seperti ini, terutama karena dia memberi nasihat kepada Mang Su hari itu. Dia mengira pemuda itu hanyalah seorang seniman bela diri dari sudut terpencil. Dia berpikir selama Gong Sun Tae Yin bergerak, dia bisa langsung membunuhnya. Namun dia tidak menyangka bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki status bangsawan, tetapi juga merupakan eksistensi yang bahkan Gong Sun Tae Yin tidak mampu untuk menyinggungnya. Chang San tahu dia salah. Dia dipenuhi penyesalan dan menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri. Itu semua salahnya karena menganggap dirinya pintar hari itu dan menyebabkan kematian ayahnya sendiri. 1099 Huff, saya telah memberikannya selangkah demi selangkah hari ini. Dan kalian semua, karena kamu sangat agresif, maka jangan salahkan aku, Gong Sun Tae Yin, karena tidak kenal ampun dan memulai pembantaian. Suara dingin Gong Sun Tae Yin, penguasa hutan belantara besar gunung Luo, bergema di antara langit dan bumi. Hingga saat ini, Gong Sun Tae Yin menjadi semakin ganas seiring berlangsungnya pertempuran. Pada awalnya, Gong Sun Tae Yin hanya berhasil melawan Huoyu hingga seri ketika dia mengaktifkan Great Void Furnace. Tapi sekarang, dia tidak dirugikan dalam pertarungan melawan Huoyu dan ular berkepala empat. Di sisi lain, kematian kepala suku Naga Piton, Mang Su, dengan cepat memudar dari ingatan orang. Meskipun Mang Su adalah pemimpin suku Naga Piton, tidak ada kekurangan suku seperti suku Naga Piton di hutan belantara besar Gunung Luo. Kini setelah Mang Su mati, semua pria kekar dari suku Naga Piton dengan ular di pinggang mereka mati-matian melarikan diri demi nyawa mereka. Faktanya, kematian Mang Su merupakan pukulan terbesar bagi suku Naga Piton. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, suku Naga Piton bahkan tidak memiliki ahli demigod bintang satu. Kemudian, nasib suku Naga Piton mengkhawatirkan. Banyak orang diam-diam telah mengincar orang-orang kekar dari suku Naga Piton yang melarikan diri demi nyawa mereka. Orang-orang ini mengolah tubuh fisik mereka, dan tubuh mereka sangat kuat. Mereka akan sangat cocok dijadikan budak di pertambangan atau pekerjaan berat lainnya. Dan di suku Naga Piton saat ini, siapa yang peduli dengan kehidupan mereka? Siapa yang peduli dengan nasib mereka? Beberapa sosok telah muncul dalam kegelapan dan mengejar orang-orang kekar dari suku Naga Piton yang mati-matian melarikan diri untuk hidup mereka. Adegan kembali ke medan perang yang penuh kekerasan dan intens. Setelah ledakan Gongsun Tae-yin, rambut panjangnya berkibar karena marah, dan helayan rambutnya terangkat ke langit. Tangannya membentuk cakar dan mencakar terus-menerus di kehampaan, seolah-olah mereka sedang menari cakar iblis. Pada saat ini, tutup tungku kekosongan besar di depan Gongsun Tae-yin masih terbuka lebar, dan api abu-abu ditungku itu melonjak ke langit dan ke cakrawala. Di antara langit dan bumi, selain pilar petir gelap yang ganas di kejauhan, kini ada pilar api abu-abu lainnya. Di bagian atas pilar petir hitam ada pusaran hitam yang sangat besar. Namun, pada saat ini, di atas pilar api abu-abu, terdapat juga pusaran, pusaran api abu-abu yang sangat besar. Pusaran api abu-abu itu dibentuk oleh tutup Great Void Furnace. Gongsun Tae-yin memang merupakan penguasa nomor satu di alam liar yang luas. Dia sangat berbakat. Dia telah menggunakan Black Demon Annihilation Thunder untuk menciptakan gerakan pembunuhan lain yang dapat diaktifkan oleh Great Void Furnace. Pada saat ini, Huoyu dan ular berkepala empat sedang menyerang Gongsun Tae-yin dari kiri dan kanan. Seluruh tubuh Firi Desiree telah berubah menjadi kobaran api. Tubuh ular berkepala empat itu bersinar dengan pancaran empat warna yang cemerlang. Menghadapi serangan kiang-kiang, cakar Gongsun Tae-yin sudah berhenti mencakar kekosongan. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan menusuk ke arah langit. Dia berteriak dengan suara yang dalam, api surga Witaik-su, hancurkan segalanya. Mereka yang melawanku, Gongsun Tae-yin, mati. Kematian, 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 kematian. Setelah suara Gongsun Tae-yin turun, kata, kematian, bergema di antara langit dan bumi. Pilar api abu-abu yang mengjulang ke langit, dibawah pengaruh aura dominan Gongsun Tae-yin, juga memancarkan aura mendominasi. Pada saat ini, tiba-tiba menyebar ke segala arah dan menyebar dengan cepat. Tubuh agung Gongsun Tae-yin langsung ditelan oleh pilar api abu-abu yang menyebar. Huoyu dan ular raksasa berkepala empat, yang bergegas mendekat, juga tersapu oleh pilar api abu-abu dalam sekejap. Mereka ditarik ke dalam pilar api abu-abu. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berseru ketika mereka melihat pilar api yang begitu kuat. Ini, senjata ilahi nomor satu milik Tuan Kota Gongsun, tungku kekosongan besar, sungguh terlalu kuat. Ya, saya tidak menyangka Tuan Kota Gongsun dapat menggunakan tungku kekosongan besar untuk melawan Putra Suci Tanah Suci Api dan empat iblis besar yang kuat. Dan, dan sekarang, Tuan Kota Gongsun jelas lebih unggul. Ini, apakah ini akhir dari pertarungan? Tuan Kota Gongsun membunuh Putra Suci Tanah Api Suci dan ular berkepala empat. Jika ular berkepala empat dan Putra Suci Tanah Suci Api terbunuh, apakah itu berarti Gongsun Tae-yin dapat membunuh tubuh iblis abadi di pilar petir hitam nanti? Dan ketika suara yang terkesan biasa-biasa saja ini terdengar, pembicara tidak berniat untuk berbicara, tetapi pendengar memiliki makna yang lebih dalam. Seketika terdengar seruan demi seruan. Ah! 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 Lalu, terdengar suara orang menghirup udara dingin. Mendesis! 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 Jika itu masalahnya, maka Tuan Kota Gongsun benar-benar terlalu kuat. Dikabarkan bahwa Putra Suci Tanah Suci Api memiliki tubuh Dewa Api yang legendaris. Ditambah lagi, dia memiliki tubuh iblis abadi. Rekor pertempuran ini, Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ya Tuhan! Seruan yang bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya terdengar satu demi satu. Namun, ada juga orang yang perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sekarang, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Pertarungan antara yang kuat selalu berubah. Sekarang, ini sudah pada tahap di mana kita tidak bisa melihat siapa yang akan menang. Ledakan! 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 Tiba-tiba, terdengar semburan suara ledakan dari pilar api abu-abu yang mengamuk. Seolah-olah kekuatan yang kuat mulai bertabrakan dengan hebat lagi. Namun, apa yang terjadi di dalam hanyalah dugaan orang banyak. Waktu berlalu dengan lambat, masih ada dua pilar energi raksasa di langit. Salah satunya adalah pilar api abu-abu, dan yang lainnya adalah pilar petir hitam yang sangat kejam yang akan menghancurkan dunia. Pada saat ini, dua pilar energi raksasa itu bahkan lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Orang-orang di sekitar masih berada di kehampaan jauh, diam-diam memperhatikan dan menunggu hasilnya. Berita tentang pertempuran ini, pertempuran antara langit dan bumi, dan kemunculan tubuh iblis abadi telah menyebar ke seluruh hutan belantara Gunung Luo. Selain orang-orang dari suku Naga Piton, para penonton tidak pergi. Sebaliknya, semakin banyak orang berkumpul. Di antaranya, beberapa foto besar yang jarang terlihat di hari biasa juga muncul. Lihat, bukankah itu kepala suku Naga Langit, Markis Long. Dia di sini juga. Orang-orang di sampingnya seharusnya adalah kedua putranya. Pemuda itu adalah jenius legendaris yang dapat berkomunikasi dengan jiwa naga sejati kuno, Long Sian. Di kehampaan yang jauh, seorang pria parubaya berbaju besi ungu dengan wajah serius muncul. Begitu pria parubaya ini muncul, orang-orang langsung mengenalinya. Dia adalah kepala suku Naga Langit, Markis Long. Dia berada di peringkat keempat di antara 12 ahli hebat di hutan belantara Gunung Luo. Jika si Feng melihat pemuda di samping Markis Long, dia juga akan mengenalinya secara sekilas. Ini adalah pemuda dari suku Naga Langit yang dikejar oleh empat dewa jahat besar di negeri Sembilan Matahari, Long Sian. Di hutan belantara Gunung Luo, dia juga seorang jenius yang terkenal. 1100. Di kehampaan dunia yang penuh kekerasan, Markis Long dari klan Naga Langit muncul. Segera setelah itu, orang-orang melihat ahli tak tertandingi lainnya dari hutan belantara besar Gunung Luo, eksistensi yang setara dengan Markis Long. Seorang pria parubaya dengan baju besi hitam kuno berdiri dengan bangga di depan orang banyak, seperti dewa perang yang perkasa. Orang ini adalah pemimpin klan Xing Feng, Xing Qi. Dia menduduki peringkat kelima di antara 12 ahli hebat di hutan belantara besar Gunung Luo, nomor 2 setelah Markis Long. Namun, meskipun peringkatnya di bawah Markis Long, dalam hal kekuatan pertempuran, mereka sebenarnya setara satu sama lain. Setelah Xing Qi ditemukan, seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun yang mengenakan baju besi hitam yang sama di samping Xing Qi juga menjadi pusat perhatian. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan memasang ekspresi tenang. Xing Ao, pemuda ini pasti putra Xing Qi, pemuda jenius dari klan Xing Feng, Xing Ao. Xing Ao, rumornya, dia jenius dengan garis keturunan Dewa Perang. Itu, orang-orang itu berasal dari klan Gagak Hitam. Orang itu adalah, pemimpin klan dari klan Gagak Hitam. Bai Jun, segera setelah itu, sekelompok beberapa ratus orang dikenali oleh orang banyak. Pria parubaya di depan kelompok itu memasang ekspresi muram dan marah. Dia mengenakan baju besi berbulu hitam. Dia adalah pemimpin klan-klan Gagak Hitam, Bai Jun. Dia menduduki peringkat ketiga di antara 12 ahli hebat di hutan Belantara Besar Gunung Luo. Pemimpin klan Gagak Hitam, Bai Jun, menjadi fokus diskusi di antara berbagai klan di hutan Belantara Besar Gunung Luo. Alasannya sederhana. Putranya, yang lahir dengan desolate bon dan dikatakan sebagai penguasa di masa depan, Bai Ya, telah meninggal. Terlebih lagi, dia telah mati di tangan pemuda yang telah menghancurkan klan Yan, membunuh pemimpin klan dari klan dasar, di Luo, dan Tuan Muda Ketiga Gongsun Yuan. Hal-hal yang telah dilakukan pemuda tersebut, terutama membunuh Tuan Muda Ketiga Gongsun Yuan, sudah sangat menantang surga. Namun, hari ini, dia bahkan lebih menentang surga. Dia telah menggunakan tubuh fisiknya untuk menarik guntur pemusnahan setan hitam yang legendaris. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu membunuh anakku. Hari ini, kamu bajingan kecil harus mati. Pemimpin klan gagak hitam, Bai Jun, berkata dengan kejam sambil melihat ke arah pilar hitam keras yang menghubungkan langit dan bumi. Bai Jun hanya memiliki satu anak laki-laki sepanjang hidupnya. Sejak putranya lahir, dia menaruh harapan besar pada putranya. Namun putranya, White Fang, tidak pernah mengecewakannya. Dia terlahir dengan tulang terpencil yang kejam dan telah melangkah ke alam setengah Dewa Bintang Satu di usia muda, menjadi anak ajaib yang namanya terkenal di seluruh pegunungan dan hutan belantara Luo. Iblis memadamkan guntur hitam. Apakah itu Si Feng? Di sisi klan Naga Langit, si jenius dari klan Naga Langit, Long Sian, bergumam sambil melihat ke arah pilar petir hitam gelap yang kejam. Long Sian selalu berterima kasih kepada Si Feng karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Si Feng menggunakan kekuatan sumber segala makhluk hidup dan api neraka teratai merah untuk mengusir Gongsun Tai Yin dan gadis dari gunung Gue. Setelah itu, dia memasuki lautan api api neraka teratai merah. Long Sian dan naga hitam telah menunggu di luar. Sambil menunggu, Long Sian tidak melihat Si Feng muncul, jadi dia khawatir tentang keselamatannya. Baru setelah perubahan besar terjadi di dunia di belakangnya, menyebabkan guncangan hebat yang dia tinggalkan. Setelah pergi, bahkan setelah kembali ke pegunungan dan hutan belantara Luo, Long Sian masih mengkhawatirkan keselamatan Si Feng. Rumornya, inilah pemuda yang membunuh putra ketiga keluarga Gongsun. Seharusnya dia, Long Sian bergumam lagi sambil menatap pilar petir hitam gelap. Kekuatan petir gelap yang ganas sangat mirip dengan kekuatan petir gelap yang pernah Si Feng keluarkan. Sianer, kamu bilang pemuda yang kamu temui di reruntuhan kuno menggunakan petir gelap. Dia diburu oleh Gongsun Taein dan kemudian diturunkan menjadi guntur hitam pemadam iblis yang legendaris. Tubuh iblis abadi. Lord Long, pemimpin klan Naga Langit, memandang putranya di sampingnya dan bertanya. Beberapa hari yang lalu, setelah Long Sian keluar dari reruntuhan kuno, dia memberitahu ayahnya, Lord Long, tentang masalah ini. Itu benar, ayah. Setelah mendengar kata-kata Lord Long, Long Sian menganggup dan menjawab. Oh, bibir Lord Long melengkung ketika dia mendengar jawaban Long Sian, dan diam-diam dia berpikir sendiri. Dia telah mendengar bahwa pemuda dengan tubuh iblis abadi adalah seseorang yang bahkan dipatuhi oleh putra suci tanah suci api. Dengan status seperti itu dan persahabatan dengan putranya, jika Gongsun Taein benar-benar mati hari ini, maka penguasa pegunungan dan hutan belantara luo. Kota hutan belantara itu. Saat Lord Long memikirkan hal ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia menoleh ke kanan dan bergumam pada dirinya sendiri. Hmm, kenapa dia ada di sini juga? Di kejauhan yang dilihat Lord Long, sekelompok ribuan orang muncul. Ketika orang-orang ini muncul, mereka berteriak kaget, itu mereka. Itu mereka. Itu mereka. Mereka juga ada di sini. Dari penuturan masyarakat, terlihat kemunculan orang-orang tersebut tidak disambut baik oleh masyarakat. Sebaliknya, aura pembunuh menyebar di langit, dan gelombang niat bertarung melonjak ke langit. Suku penyihir gunung, suku dukun gunung jahat. Setelah itu, suara kebencian terdengar saat mereka mengertakkan gigi. Ternyata orang-orang ini adalah suku penyihir gunung yang jahat. Ada sekitar 1.700 orang dari suku penyihir gunung, dan orang yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan aura yang kuat. Dia berpakaian hitam dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia tampak agak lembut, tapi orang ini adalah pemimpin suku penyihir gunung yang jahat, Wusu. Di antara 12 elit pegunungan dan hutan belantara Luo, dia menduduki peringkat kedua, kedua setelah Gongsun Tae-in. Di samping Wusu ada seorang pemuda tampan dengan ekspresi dingin. Banyak orang sudah mengenali identitas pemuda itu. Jenius dari suku gagak hitam, Shen Wu. Shen Wu dari suku gagak hitam jelas merupakan talenta muda tertinggi. Bae Ya, Long Sian, dan Xing Ao tidak bisa dibandingkan dengan bakatnya. Dia masih muda, tapi dia sudah menjadi demigod bintang 2. Dia adalah demigod bintang 2 termuda di pegunungan dan hutan belantara Luo. Wusu, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat itu, Xing Ki dari suku Xing Feng memandang suku penyihir gunung dan berteriak dengan marah. Gelombang niat bertarung telah muncul dari tubuh Xing Ki. Suku penyihir gunung yang jahat adalah eksistensi yang melakukan segala jenis kejahatan. Mereka adalah musuh bersama semua suku di hutan belantara. Haha, Wusu, pemimpin suku penyihir gunung, tertawa pelan menghadapi aura pembunuh dari berbagai suku. Setelah itu, Wusu berkata, semuanya tidak perlu terlalu gugup. Aku tidak punya niat bertengkar denganmu hari ini. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.